Hai teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel Natasha Putri Video kali ini akan menjelaskan bagaimana Cara membuat Bolu santan Tanpa ribet Hanya menggunakan 1 bungkus santan Dan hanya 4 bahan saja Penasaran caranya bagaimana? Yuk tekan tombol subscribe Like, komen, dapur Natasha Putri Supaya Natasha Putri bisa semakin berkembang Dan bisa mengupload 1-2 video Setiap harinya Jadi pertama-tama Kita siapkan wadah Kita siapkan bahan pertama Yaitu tepung terigu Sebanyak 20 sendok makan Takaran persendoknya Adalah seperti ini Tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres Kita masukkan 20 sendok makan Atau 200 gram Selanjutnya Yaitu bahan utamanya Kita menggunakan santan Di sini saya menggunakan Santan instan Merek Sunkara Kalian bisa menggunakan merek lain Atau santan segar Kita menggunakan 65 ml Tapi kita akan cairkan Menggunakan air Atau minyak Atau juga bisa margarin Kalian juga bisa menggunakan air saja ya Tapi karena ini cuma 4 bahan Kalian bisa menggunakan air Dan karena saya lebih suka teksturnya Kalau memakai minyak Saya akan memakai minyak Sekali lagi Bisa diganti menggunakan air Supaya gratis Ini saya menggunakan 100 ml Minyak goreng Atau 10 sendok makan Lalu kita masukkan santannya Masukkan 1 bungkus Kemudian kita aduk Sampai rata Ini juga bisa Kalian tambahkan Warna pandan Atau pasta apapun Kalau kalian pengen Bolunya itu Bewarna Kita aduk rata Sampai seperti ini saja Kemudian kita sisihkan ya Bahan selanjutnya adalah 4 butir telur utuh Ini 4 butir telurnya Fresh Suhu ruang Tidak pernah masuk ke kulkas Usahakan bersih dari air Bebas dari minyak Dan tidak pernah masuk ke kulkas ya Supaya Dia bisa mengembang dengan baik Karena bisa bantet Kalau pernah masuk dalam kulkas Selanjutnya adalah Untuk pemanisnya Kita menggunakan 200 gr gula pasir Bisa gula halus Atau gula yang butirannya Lumayan halus Atau kecil-kecil Kita gunakan 20 sendok Atau 200 gr Lakaran persendoknya Adalah seperti ini Tidak terlalu munjung Dan tidak terlalu peres Ini juga bisa Kalian sesuaikan Dengan tingkat kemanisan Yang kalian inginkan Kalau mau kurang manis Bisa 150 gr Kalau mau lebih manis Bisa 220 Sampai 250 gr Nah selanjutnya Kita siapkan Alatnya yaitu Wadah atau baskom Yang bersih Bebas dari air Karena kalau ada air Atau minyak Sedikit pun Dia tidak akan bisa mengembang Pecahkan 4 butir telur Usahakan tangan kita Sebelumnya sudah bersih Kemudian Kita langsung aja Masukkan Bisa secara bertahap Ataupun langsung semuanya Masukkan gula pasirnya Sebanyak 20 sendok makan ini Step selanjutnya Pastikan mixer Ataupun whisker kalian Sudah dicuci bersih Dan dilap dari airnya Kemudian akan kita mixer deh Kita mixer menggunakan Kecepatan paling tinggi Sampai putih Kental dan berjejak Sampai putih Sampai putih Sampai putih Sampai putih Sampai putih selamat menikmati selamat menikmati kita mixer hingga sampai kita angkat berbentuk jambul seperti ini dan lambat jatuh artinya sudah selesai kalau telurnya ada mengembang seperti ini kita akan masukkan terigu kalian bisa sambil mengayak ataupun langsung dimasukkan tapi supaya teksturnya lebih halus saya akan ayak dulu ya teman-teman kita siapkan saringan tepung atau ayakkan seperti ini kita ayak deh persendok demi persendok nah bisa lihat sendiri kan kalau ada gerindilan-gerindilannya itu bisa membuat kasar jadi bisa kita hancurkan menggunakan sendok ini dia fungsi untuk mengayak supaya tekstur adonan menjadi lembut seperti kapas kita ayak deh sampai habis tapi kalau teman-teman sibuk atau mau cepat gak apa-apa juga sih asal kalian pastikan ya tepungnya itu baru dan masih dibungkus dikemas dengan baik waktu kalian membelinya ini sudah saya ayak semua tepungnya kemudian akan kita aduk menggunakan spatula saja kalau kalian mau menggunakan mixer silahkan tapi kecepatan paling rendah ya supaya adonannya tidak kempes waktu kita mengadon jadinya tetap lentur alias kental seperti ini tidak cair diaduk balik saja ya tekstur adonan yang bagus adalah seperti ini masih bisa kita lipat dan tidak terlalu kental kalau terlalu kental tandanya SP kalian kebanyakan atau telur kalian kurang fresh dan bisa jadi juga gula kalian terlalu banyak nah saya aduk sampai setengah rata dulu seperti ini selanjutnya adalah masukin campuran santannya semuanya ke dalam adonan nah tinggal kita aduk balik lagi tapi kali ini aduknya gak boleh kelamaan walaupun gak boleh kelamaan tetap aja harus tetap sampai dia tercampur rata dengan baik tidak boleh ada waktu kita angkat ada margarin atau santan ataupun cairan yang mengendap itu bisa mengakibatkan cake menjadi bantet diaduk lipat seperti ini saja ya pelan-pelan tapi pasti gak boleh terlalu kuat juga nah perlu diketahui ini wangi banget karena santannya itu bikin gurih banget kita aduk sampai adonannya licin seperti ini waktu kita angkat sudah tidak ada minyak ataupun santan nah kalau kayak gini adonannya berhasil tekstur adonannya adalah seperti ini ya kental tapi gak terlalu kental dan cair tapi gak terlalu cair selanjutnya kita siapkan loyang apapun disini saya menggunakan bentuk tulban yang bisa bongkar pasang seperti ini atau loyang sifon kita akan oleskan dengan margarin atau butter secukupnya tipis-tipis saja ke seluruh permukaan supaya waktu kita mengeluarkannya tidak lengket atau tidak beremah kita oles menggunakan kuas apapun pastikan tangan kita sudah bersih lagi ya teman-teman kita oles hingga menjadi seperti ini langsung saja setelah kita oles kita langsung saja ya masukkan adonannya setelah itu ini hasilnya banyak banget kita akan panggang ya atau bisa dikukus juga sesuai selera saja atau sesuai kebutuhan masing-masing sebelum kita kukus atau panggang kita bisa hentakkan beberapa kali minimal 3 kali supaya terkeluarkannya udara yang terperangkap di dalam adonan selanjutnya kita panaskan oven di suhu 150 derajat atau 160 derajat api atas bawah selama lebih kurang 10 menit kalau kalian menggunakan kukusan bisa dikukus panaskan kukusannya selama 20 menit masukkan di rapah yang bawah kemudian kita oven selama lebih kurang 40 menit di suhu yang sama setelah 40 menit kita langsung aja keluarin setelah 40 menit jadinya seperti ini tinggi banget mengembang hampir 2 kali lipat asalkan benar ini jadinya wangi empuk banget kita bakal coba ya buktikan empuk atau tidak ini sama sekali gak retak loh teman-teman dikarenakan ini saya memakai loyang tulban langsung aja kita keret pinggir-pinggirnya nah teman-teman ini sekarang akan saya belah ya hasilnya tuh lembut banget empuk deh teman-teman minum teh thank you kalian sudah menonton video kami jangan lupa subscribe like, komen, dan share teman-teman kalian thank you sampai jumpa kembali